Halo, selamat datang di channel Cara Merajut Nana Masih dalam topik yang sama Yaitu cara membuat tas tote bag rajut Video part 2, saya akan membahas cara membuat badan tote dan menjahit pegangan tas dari kulit sintetis Baris yang pertama, tambahkan satu rantai Pada baris yang pertama ini, kita akan meracut dari sisi belakang stitch dengan pola HDC Kita masuk pada stitch yang pertama Stitch kedua Kita akan mengisi setiap stitch Sampai pada stitch yang terakhir Dengan satu HDC Baris pertama, tanpa kita membuat slip stitch, kita langsung lanjut baris kedua Masuk pada stitch yang pertama Di sini kita buat 1 HDC Pada baris kedua ini, kita ambil dari kedua sisi stitch ya teman-teman Kita beri penanda Pada stitch pertama Pada baris kedua, kita isi setiap stitch dengan 1 HDC Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang pertama baris kelima kita buat tiga rantai tiga rantai ini kita anggap sebagai triple crochet yang pertama jadi kita akan membuat tiga triple crochet cluster caranya kita silangkan dua kali benang masuk pada stage yang sama kita tarik dua kali benang 12 setelah itu kita lilitkan lagi dua kali benang masuk dalam stage yang sama kita tarik dua kali setelah ada tiga benang pada hakpen kita geser ke kiri lewati lima stitch kita buat sama tiga triple crochet cluster tarik dua kali lilitkan lagi dua kali masuk dalam stage yang sama setelah ada enam benang pada hakpennya setelah ada enam benang pada hakpennya kita tarik seperti ini kemudian buat lima rantai kita akan membuat tiga triple crochet cluster sebanyak dua seperti ini ya teman-teman kita turun ke bawah masuk dalam stage yang sama kita akan menarik jumpa哇 kita akan menarik ok kemudian kita akan menarikan teman-teman kita akan menarik atas beritis kita juga akan menarik setelah dia seperti ini kemudian kita langsung bergeser ke kiri lewati lima stitch selamat menikmati setelah ada tujuh benang kemudian kita tarik jadi satu hasilnya seperti ini ya teman-teman kita akan mengulangi cara yang sama mulai dari sini jadi kita buat lima rantai turun ke bawah kita buat tiga triple crochet cluster geser ke kiri lewati lima stitch buat lagi tiga triple crochet cluster baru kita tarik benangnya jadi satu kita buat lagi buat lima rantai turun ke bawah selamat menikmati setelah itu geser ke kiri lewati lima stitch selamat menikmati setelah ada tujuh benang baru kita tarik sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman jadi kita akan mengulangi dengan cara yang sama buat lima selamat menikmati kita buat tiga selamat menikmati setelah ada tujuh benang kita tarik kita ulangi dengan cara yang sama sampai pada stitch yang terakhir sampai di sini kita masuk pada stitch yang pertama masuk ke sini ya teman-teman kita lewati 5 stitch 12345 ini adalah stitch dari slip stitch baris keempat jadi ini kita lewati saja ya teman-teman masuk ke sini musik selamat menikmati yang terakhir kita buat 5 rantai kemudian masuk pada stitch yang pertama stitch pertama yang saya maksud disini adalah ini ya teman-teman jadi kita masuk kesini kita buat slip stitch baris ke enam kita buat polanya sama seperti pada baris kelima ya teman-teman kita tambahkan 3 rantai 3 rantai ini kita anggap sebagai triple crochet yang pertama kemudian kita cluster dengan 2 triple crochet lagi setelah kita membuat 3 triple crochet ini tidak kita tarik kita masuk pada stitch kedua selamat menikmati jadi pada awal baris kita hanya punya 6 benang kita tarik seperti ini ya teman-teman kita mulai membuat 5 rantai kemudian turun ke bawah buat 3 dc cluster keser ke kiri masuk lubang ketiga atau stitch ketiga ini setelah kita punya 7 benang kita tarik kita tarik kita ulangi dengan cara yang sama buat 5 rantai turun ke bawah geser ke kiri setelah kita tarik setelah kita punya 7 benang pada hak pen kita tarik kita ulangi dengan cara yang sama ya teman-teman mulai dari kita membuat 5 rantai kemudian turun kemudian turun buat 3 triple crochet cluster geser ke kiri kita buat lagi setelah ada 7 benang pada hak pen kita tarik kita ulangi sampai pada stitch yang terakhir sampai disini bisa dipahami ya teman-teman kalau ada yang belum paham teman-teman bisa tulis komentar di bawah yang terakhir kita buat slip stitch baris ke enam sama dengan baris kelima ya teman-teman kita punya 53 triple crochet cluster baris ke 7 tambahkan 1 rantai masuk dalam stitch yang sama kita buat 1 HDC kesini ya teman-teman selanjutnya 5 rantai ini kita isi dengan 5 HDC berikutnya masuk 1 stitch di atas triple crochet disini kita isi 1 HDC 5 rantai berikutnya kita isi 5 HDC 1 stitch di atas triple crochet kita isi 1 HDC kita isi 5 rantai kita isi 5 HDC jadi polanya seperti itu ya teman-teman setiap 5 rantai kita isi dengan 5 HDC 1 stitch di atas triple crochet kita isi 1 HDC sampai pada 5 rantai yang terakhir setelah selesai membuat baris ke 7 ini tidak kita buat slip stitch kita lanjut baris selanjutnya baris ke 8 9 dan 10 kita buat polanya sama seperti pada baris 2 3 dan 4 jadi ini tanpa kita buat slip stitch kita langsung buat 1 HDC pada stitch yang pertama jelas ya teman-teman ini adalah 1 rantai yang kita buat di awal baris ke 7 dan stitch yang pertama adalah yang ini disini kita langsung buat 1 HDC kita beri penanda pada stitch pertama kita isi setiap stitch dengan 1 HDC selamat menikmati setelah sampai pada stitch yang terakhir baris ke 34 ini kita lepas 2 HDC terakhir kemudian buat 2 slip stitch potong benang kita buat slip stitch dengan jahitan atau dengan jarum masuk pada stitch yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan memasang pegangan tas seperti ini ya teman-teman saya akan jahit disini dengan motif silang seperti satu sisi yang sudah saya jahit saya jahit mulai dari lubang stitch yang paling atas ya teman-teman kita buat slip knot masuk pada lubang kedua kita masukkan jarum pada lubang slip knot ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita rapikan busa ati sisi pinggir ini kita gunting kurang lebih 3 mm ya teman-teman supaya bisa masuk pada alas tas batas alas tas adalah yang ini dan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati